Intro Sementara itu panjangnya musim kemarau karena fenomena El Nino berdampak pada kenaikan harga beras di sejumlah pasar Kabupaten Tuban. Minimnya pasokan beras dari petani membuat harga beras berangsur naik. Sejak 5 hari terakhir harga beras naik hingga 200 rupiah perharinya. Fenomena El Nino membuat musim kemarau pada tahun ini menjadi lebih panas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mulai berdampak terhadap harga beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban yang merangkat naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar baru di Jalan Kejamada Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Sejak 5 hari terakhir harga beras mengalami kenaikan hingga 200 rupiah setiap harinya. Beras kualitas medium yang sebelumnya dijual antara 10.800 hingga 11.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 11.800 hingga 12.000 rupiah per kilogramnya. Sementara beras kualitas premium kini berada di harga 12.500 rupiah hingga 13.000 rupiah per kilogramnya. Menurut para pedagang beras di pasar setempat, kenaikan harga ini terjadi akibat minimnya stok beras dari para petani. Jika biasanya para pedagang bisa mendapatkan pasokan beras 5 hingga 7 ton perharinya, kini dalam 2 hari mereka hanya mendapatkan kiriman stok 2 ton saja. Beras sekarang bagaimana Pak? Agaknya naik, melunjat pokoknya. Berapa Pak? Mulai 5 hari ini setiap hari naik 200. Per kilo itu Pak ya? Setiap per kilo 200. Itu karena apa Pak? Karena pasokannya akan turun. Biasanya pasokannya berapa? Biasanya kalau setiap hari itu ada 5 sampai 7 ton, tapi sekarang kadang 2 hari tidak ada yang masuk, tidak ada yang kirim. Kadang 2 hari sekali hanya 2 ton setengah, dan kemarin 5 hari itu cuma masuk hanya 7 ton. Kenaikan harga beras ini diperkirakan akan terus terjadi. Pasalnya sejumlah tempat pengilingan padi di Tuban mengaku kehabisan stok beras. Kondisi ini terjadi akibat tidak adanya petani yang panen, akibat kemarau panjang yang panas, akibat dampak dari fenomena El Nino.